Pasukan Ukraina disebut siap melancarkan serangan balasan besar-besaran melawan Rusia. Hal ini dengan bantuan senjata Barat dan Amerika Serikat. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 8 Juni, Ketua Kepala Gabungan Militar Amerika Serikat Jendral Mark Milley memberikan penjelasan. Ia mengatakan pertempuran di Ukraina telah meningkat. Milley menuturkan terserah Ukraina untuk mengumumkan apakah kampanye serangan balasannya secara resmi telah dimulai. Namun yang jelas menurutnya, pasukan Ukraina siap untuk pertempuran. Disebutkan Ukraina memilih untuk berperang dalam pertempuran ofensif atau dalam pertahanan. Ia juga mengatakan pasukan Ukraina telah dipersiapkan dengan baik. Kendati begitu, ia memperingatkan bahwa seiring berjalannya waktu, pertempuran akan bervariasi. Ia mencetokkan pertempuran Normandia atau pertempuran besar lainnya. Perang adalah memberi dan menerima, termasuk akan ada tindakan ofensif dan tindakan pertahanan. Menurutnya, perang ini akan menjadi pertarungan bolak-balik untuk waktu yang cukup lama. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat dan sekutu serta mitra telah menggelontorkan miliaran dolar Amerika Serikat senjata militer ke Ukraina. Mereka juga telah menyiapkan berbagai pertempuran, maksud kami pelatihan tempur. Sehingga, pasukan Kiev dapat mempertahankan peralatan itu dan bersiap untuk serangan balasan yang telah lama dinantikan. Milai berbicara ketika pasukan Ukraina secara luas terlihat bergerak maju dengan gelombang baru pertempuran di sepanjang lebih dari seribu kilometer dari garis depan di timur dan selatan. Di sisi lain, pasukan Ukraina dilaporkan telah melakukan serangan balasan selama tiga hari terakhir. Namun, serangan balasan Ukraina mengalami kegagalan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sordjo Soigo pada Rabu kemarin. Ia menarangkan dalam tiga hari, Ukraina melakukan serangan yang telah lama dijanjikan. Dikatakan, Ukraina memusatkan sejumlah tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Namun, pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Diungkapkan, pada tanggal 4 Juni, pasukan Bigade Mekanik ke-23 dan ke-31 Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba melakukan serangan kelima arah. Pasukan Ukraina tidak berhasil. Mereka menderita kerugian yang signifikan. Di antaranya, 300 personel militer Ukraina tewas dan mengalami kerusakan pada 16 tank, 26 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 kendaraan lainnya. Kemudian, pada tanggal 5 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba maju ke-7 arah dengan kekuatan 5 Brigade. Namun, kerugiannya justru lebih besar. Sebanyak lebih dari 1.600 personal tentara Ukraina tewas, ada 28 tank, termasuk 8 tank Leopard, dan 3 tank beruda AMX-10, 136 unit peralatan militer lainnya mengalami kerusakan. Menteri Pertahanan Rusia mengungkapkan, secara total dalam waktu 3 hari, Angkatan Bersenjata Ukraina di segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Terima kasih telah menonton!